Dina Sosial Kota Jambi menggelar kegiatan pemberdayaan karang taruna dan sosialisasi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi, dan kearifan lokal yang dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Rabu 30 November 2022, Dina Sosial Kota Jambi menggelar kegiatan pemberdayaan karang taruna dan sosialisasi pengembangan ekonomi kreatif, inovasi, dan kearifan lokal. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dina Sosial Kota Jambi dan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dina Sosial Kota Jambi Nofriyaman dan Ketua Karang Taruna Kota Jambi beserta para anggota karang taruna di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Dikatakan oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana, saat ini pemuda di Kota Jambi sudah mencapai 52 persen dan pemerintah Kota Jambi mengucapkan terima kasih atas usaha dan kerja keras yang dilakukan oleh Dina Sosial Kota Jambi dalam mengembangkan ekonomi kreatif di Kota Jambi. Tahu semua bahwa jumlah muda di Kota Jambi sudah banyak 52 persen, kalau yang produktif, 15-64 tahun sudah 69 persen, artinya jumlah mereka sudah sangat banyak. Kita bisa bayangkan kalau ini diberdayakan dengan maksimal pengembangan ekonomi kreatif, maka roda ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, Kepala Dina Sosial Kota Jambi, Novi Arman menyampaikan bahwa pada kegiatan pemberdayaan karang taruna ini, ada 11 karang taruna kecamatan dan 62 dari pengurus kelurahan yang mengikuti kegiatan tersebut. Dirinya berharap agar kegiatan ini dapat bermanfaat bagi generasi muda kedepannya. Semoga para karang taruna yang mengikuti kegiatan sosialisasi atau kegiatan pemberdayaan ekonomi bagi karang taruna ini dapat bermanfaat ke depannya, supaya para generasi muda kita ini lebih tangguh, lebih kuat.